Saya minta tiga yang baik yang dilakukan pertanian kemarin dan tiga yang jelek yang dilakukan pertanian kemarin. Tadi kita ada diskusi siang, pemain-pemain melakukan evaluasi, merefleksi diri dia masing-masing. Saya minta tiga yang baik yang dilakukan pertanian kemarin dan tiga yang jelek yang dilakukan pertanian kemarin. Saya bilang apa yang bisa diperbaiki saat ini, contoh decision yang salah bisa diperbaiki. Tapi kalau first start yang masih kurang, perlu waktu. Kalau teknis, skill, nggak bisa secepat itu. Tapi kalau keputusan, itu tergantung visi dia, tergantung bagaimana dia melihat situasi. Itu mungkin bisa diperbaiki secara cepat. Saya selalu memberikan ruang untuk para pemain untuk merefleksi diri mereka masing-masing untuk bisa mereka develop diri dia juga. Di samping tim evaluasi, baik itu metanalyze, tim statistik, memberikan informasi tersebut kepada mereka dan kepada saya. Saya minta jangan ada di Kotomi, Jan Riven, Kaka, keturunan, tidak keturunan. Tidak ada lagi kita bicara keturunan di sini. Jangan tidak baik, tidak perlu dikembangkan itu. Jan Riven bisa saja besok starter. Dan Kaka juga bisa starter. Dan saya juga janji ke mereka yang terbaik, itu akan mendapatkan porsi yang banyak. Karena IFF akan kita jadikan wadah untuk kualifikasi IFC. Kemarin kita dapat pengalaman terharga di tahun lontenamen dengan tim yang umur di atas mereka dan itu banyak pengaruh bila mereka di saat ini. Terima kasih telah menonton!